Intro Halo pemirsa bincang, sehat ya apa kabar anda hari ini senang sekali? Saya Ayu Sutomo kembali hadir ke hadapan anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Apalagi kalau bukan, bincang sehat ya Pemirsa bincang, sehat ya sifat konsumerisme telah menjadi tren gaya hidup para remaja Berdasarkan survei online 82,5% responden mengatakan bahwa para remaja selalu mengikuti tren yang ada tanpa mengetahui motif apapun Sementara remaja putri sangat mudah atau lebih mudah untuk terpapar sifat konsumtif yang berlebih Nah sebetulnya disitulah pemirsa ada peran orang tua untuk mendampingi para remaja agar tidak memiliki sifat konsumtif yang berlebih Topik itulah yang kita bahas di bincang sehati kali ini yaitu tentang perilaku konsumtif pada remaja Sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mencegah remaja memiliki perilaku konsumtif berlebih Contoh-contoh apa yang harus dilakukan, kemudian komunikasi-komunikasi seperti apa yang harus dibangun Itu semua akan kita bahas di bincang sehati kali ini untuk anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-3264 Kami buka untuk anda atau di instagram kami at bincang sehati day tv Nah pemirsa sebelum kita membahas topik ini lebih lengkap lagi dengan narasumber yang telah hadir di studio bincang sehati Kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi sedikit informasi dulu tentang topik yang akan kita bahas hari ini Seperti apa tayangannya? Silahkan simak yang berikut ini Pemirsa bincang sehati tidak dapat kita pungkiri, semakin berkembangnya zaman dan banyaknya produk yang dipasarkan hingga adanya potongan harga Secara tidak langsung akan meningkatkan perilaku konsumerisme Dan remaja menjadi salah satu target potensial bagi para produsen Penjual produk paham pada usia remaja akan sangat mudah tergiur dengan iklan yang menarik dan membuat remaja ingin memilikinya Umumnya generasi Z ini rela mengeluarkan uang untuk mengikuti tren agar terlihat update serta menuruti segala keinginannya Dan perilaku konsumtif pada remaja memiliki dampak di masa yang akan datang Yaitu menjadi pribadi yang boros, tidak mudah puas dan tidak bisa mengontrol akan hal sesuatu Nah Pemirsa itu tadi sedikit informasi tentang topik yang akan kita bahas hari ini yaitu perilaku konsumtif pada remaja Dan untuk membahas topik tersebut di studio bincang sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini Silahkan Mbak Anas apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi Silahkan duduk Pemirsa disini sudah hadir bersama kita ada psikolo dari tiga generasi yaitu Mbak Anastasia Satrio MPSI Psikolo Mbak Anas kita hari ini membahas perilaku konsumtif khusus kita membahasnya pada remaja Nah kalau kita bicara mengenai sebelum kita bicara mengenai perilaku konsumtif pada remaja Yang sudah digolongkan sebagai satu perilaku yang konsumtif itu seperti apa sih Mbak Anas? Perilaku konsumtif itu sebenarnya ketika sudah mengganggu hidup sehari-hari Jadi misalkan harusnya kan tugasnya remaja itu belajar ya Terus dia mengeksplorasi diri dengan ikut berbagai ekskul, ikut kegiatan Tapi kalau misalnya dalam sehari harus beli online atau harus belanja Kalau enggak dia enggak ngerasa hari ini puas gitu Terus itu dari segi frekuensi Lalu juga dari segi pengeluaran yang sudah dilakukan Nah untuk pengeluaran ini agak berbeda-beda tergantung setiap keluarga Karena kan harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan keluarga Kalau itu lebih dari 50% budget yang diberikan itu sudah digolongkan sebagai perilaku konsumtif Oh dilihat dari frekuensinya dan berapa banyak jumlah yang kemudian digunakan untuk membeli barang-barang tersebut ya Mbak Anas ya Nah saya pernah membaca di salah satu berita online ada yang menyebutkan bahwa generasi Z atau generasi yang sekarang ini Itu seringkali disebut sebagai generasi yang konsumtif Nah apa benar begitu atau faktor apa kemudian yang membentuknya menjadi begitu Kayaknya kalau untuk zaman sekarang enggak cuma generasi Z kita pun juga ikut terdampak ya Karena belanja online sekarang gampang Tinggal satu klik apalagi lagi bosen Atau emosi-emosi kita lagi enggak karuan Oh kayaknya kalau belanja kayaknya lebih happy Jadi bukan cuma remaja doang yang mengalami tapi kita semua Kenapa dibilang remaja sekarang jadi lebih mudah Karena zaman terbuka informasinya terus juga lebih banyak pilihan lebih banyak merek-merek brand yang masuk Dan sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah bahwa ketika remaja itu mengidentikan dirinya kepercayaan dirinya dari merek gitu Oh saya harus beli barang ini baru saya merasa berharga sebagai manusia Oh saya mesti pakai ini kalau enggak teman saya enggak anggap saya keren Nah itu yang secara psikologis perlu kita fokuskan bersama dan perlu kita sikapi dengan bijak Karena jangan sampai dia hanya mengingat atau melihat dirinya penting Ataupun termasuk orang lain mau berteman sama orang lain Kalau yang pakai bajunya mereknya sama-sama dia Atau yang spending uangnya sama kayak dia Padahal kan setiap keluarga beda-beda ya pemampuan ekonominya Terbayang sih waktu zaman kita remaja ya pemirsa kan Konformitas apa yang teman pakai rasa-rasanya oh pengen harus pakai juga Ditambah dengan akses yang semakin mudah, semakin cepat, semakin gampang belanja Akhirnya perilaku konsumtif pada remaja menjadi apa ya demikian menjadi sorotan begitu ya untuk saat ini Nah kalau berbicara mengenai remaja selain faktor konformitas Remaja kan lagi dalam proses pencarian jati diri, eksplor, rasa penasaran Itu berupa ngaruh juga enggak sih terhadap perilaku konsumtif mereka? Sangat ngaruh karena di usia remaja itu di usia SMP, SMA bahkan sampai awal kuliah Itu kan mereka lagi pengen terlihat keren diantara teman-temannya Nah jadi sangat tergantung lingkungan sekolah Saya setiap kali saya praktek di klinik banyak orang tua yang ketika anaknya remaja itu mengeluhkan Kita tuh di rumah udah mengajarkan dia untuk hemat Tapi teman-teman di sekolahnya itu tipe-tipenya tuh yang banyak untuk konsumerisme Jadi anak saya juga jadi bingung nih dia harus seperti apa Itu sih jadi pengaruh teman ini perlu kita minimalisir Jangan kita cuma bilang kayak yaudah itu kan teman kamu, kamu enggak kayak gitu Remaja akan marah biasanya kalau digituin Enggak bisa ya dengan pendekatan yang seperti itu Kalau SD mungkin masih bisa, tapi kalau SMP digituin nanti dia bilang yaudah mamah Kalau enggak percaya ketemu aja sama teman aku gitu misalnya Jadi kita sama-sama perlu diskusi sama anak ini Kayak oke oh teman-teman kamu misalnya pada pakai tas merk ini ya Atau pada beli sepatunya ini dan tidak terhindar laki-laki maupun perempuan Sekarang juga terkena dampak konsumerisme Bukan cuma perempuan aja Lalu kita nanya terus gimana ya enaknya tapi budget kita atau budget kamu kan tiap minggu cuma buat uang jajah nih Atau kalau mau beli itu misalnya harus bikin proposal dulu ke orang tua mau beli apa Atau budgetnya misalnya cuma 200 ribu, 300 ribu per bulan Gimana ya enaknya jadi kita ngobrol berdua Lalu kita juga bisa berikan alternatif Kalau misalnya temannya beli yang merek asli gitu Atau yang sangat mahal bisa enggak punya tas misalnya udah tas lempang sekarang bisa enggak beli tas lempang Tapi bukan yang harganya jutaan atau ratusan ribu ke atas tapi yang biasa aja Nanti juga kalau kepakai kamu kena hujan juga bakalan rusak gitu Jadi ya ikut-ikut tetap bergaya tapi harganya disesuaikan dengan budget keluarga dan value di keluarga Itu yang memang harus dibangun ya bukan kemudian ya itu temen kamu terserah deh kita enggak kayak gitu Itu enggak masuk lagi mendekatan yang seperti itu Apa sih orangtuaku enggak ngerti aku kolot lah segala macam Akhirnya malah merembet ke konflik-konflik yang lain ya Mbak Anas Oke nah kemudian kalau anak-anak udah bisa mulai sangat konsumtif Beli inak itu apa segala macam sendiri gitu ya Mbak Anas Itu dimulai usia berapa sih umumnya yang kemudian mulai membuat orangtua berpikir Aduh kok begini amat ya nah itu gimana Tergantung pengasuhan di keluarga Sebenarnya ketika anak sudah tahu dia sukanya apa bisa milih mulai dari pengen pakai baju apa Itu sekitar umur 4 tahun tuh dia udah mulai bisa gitu Atau kita ajak ke mal terus dia bilang aku mau ini mau ke toko mau yang itu Jadi itu sebenarnya dari kecil sudah bisa Tapi mungkin kapan dia mulai lebih banyak pengeluarannya ketika mungkin di SMP lalu kita kasih uang jajan Nah ini tergantung di setiap keluarga apakah uang jajannya itu harian mingguan atau bulanan Ketika ngasihnya itu bulanan mungkin jumlahnya cukup besar Kita harus perhatikan dulu anak ini sudah mampu belum dikasih uang bulanan Kalau belum mampu nanti kita maksudnya ini ya buat bayar uang sekolah Buat bayar les ini tahu-tahu hilang Buat beli barang yang dia suka Jadi itu situasi-situasi itu pun perlu untuk menjadi pertimbangan bagi orangtua ketika mulai mempercayakan Sejumlah uang yang bisa dikelola oleh remaja sendiri gitu ya Mbak Anas ya Oke nah kalau berbicara mengenai remaja seringkali kan kita sebagai Mungkin pernah juga pasti remaja ya Mbak Anas ya Selalu trend itu yang paling utama rasa-rasanya itu semua harus mengikuti trend gitu kan Semua harus sama dengan yang lainnya Memang secara milestone atau apa tahapan perkembangan kita secara psikologis Akan selalu melalui tahapan itu ya Mbak Anas? Iya saya suka bilang masa remaja itu masa jahilia Soalnya kitanya belum mateng terhadap diri kita sendiri Godaan dan pressure lingkungan banyak Terus kita juga mulai ngerasa asing sama diri kita Terus orang tua kita juga bingung kan ngadepin anak yang remaja itu seperti apa Jadi semua tuh rasanya serba gak enak, serba gak nyaman Apalagi kalau kita belum pernah diperkenalkan untuk melihat kualitas-kualitas diri Jadinya nganggap itu yang paling penting Hmm oke berarti ada saat dimana Salah diminum dulu loh Mbak Anas Oke Jadi kalau kita berbicara mengenai remaja berarti ada konsep yang namanya seperti value yang salah Konsep diri yang salah itu juga berpengaruh terhadap perilaku konsumtif remaja gitu Kayak dia menilai diri dia salah itu kan kaitannya dengan pola asu dan penanaman nilai gitu kan Mbak Anas itu gimana? Sorry jadi kita mesti memperkenalkan ke anak oke Penting ya dinilai sama teman Tapi kamu sebagai anak yang bekerja keras, yang rajin Oke value-value itu yang harus diterapkan Suka membantu teman seperti yang di Dait TV itu juga penting Nanti kita bahas lebih lengkap lagi Mbak Mirsa Sudah ada yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 Sudah kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Saatidai TV Kami akan kembali selepas yang saat ini tetap di Bincang Saatidai Kembali lagi di Bincang Saatidai Perilaku konsumtif pada remaja untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 Kami buka untuk Anda atau di at Bincang Saatidai TV Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari tiga generasi Ada Mbak Anastasia Satrio, MPSI psikolog Mbak Anas, sekarang gak bisa dipungkiri bahwa teknologi itu sudah menjadi bagian hidup kita Yang tidak terpisahkan dalam keseharian Termasuk juga keseharian para remaja ini Nah perkembangan teknologi yang begitu pesat, teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan para remaja Itu juga ikut berpengaruh gak Mbak Anas terhadap meningkatnya perilaku konsumtif khususnya pada remaja Iya, jadi dengan teknologi yang berkembang sekarang Terutama kan di Indonesia itu sosial media seperti Instagram Itu sangat mempengaruhi pencitraan remaja Dan dia juga bisa lihat idol atau role model yang dia inginkan itu seperti apa lewat Instagram Jadi dengan perkembangan teknologi ini pressure itu bukan hanya dari sekolah atau teman-teman di sekitar Tapi juga dari Instagram Misalnya lagi ngetrendnya kayak gini fotonya gak natep kamera gitu kan Terus apa namanya pakai tas lempang atau pakai sneakers atau tangan dimasukin itu semua ditiru Bahkan kebetulan saya baru dari Malang minggu lalu Waktu saya lagi jalan di salah satu mall yang paling besar di sana Karena itu anak-anaknya udah punya kamera SLR tapi buat foto-foto aja di toko yang lagi ditutup gitu Jadi biar gayanya kayak agak Bronx gitu Terus kayak di Malang aja anak remajanya udah mulai kayak gitu Karena itu kan Instagram Jadi gimana anak-anak di tempat-tempat lain gitu Jadi yang sebenarnya kita apresiasi bahwa mereka peduli sama lingkungan Tau tren lagi seperti apa Tapi jangan sampai itu menjadi satu-satunya hal yang mereka kejar Yang penting likes-nya banyak Tapi pelajaran di sekolah gak dilakukan dengan baik Terus kalau pengaruh kayak endorsement remaja itu kan Wah kalau ada yang public figure atau apa ya bilangnya Selebgram gitu kan yang kemudian mendapatkan endorsement Itu juga berpengaruh gak sih terhadap pola konsumtif pada remaja ini? Ngaruh makanya beberapa bahkan beberapa selebgram sendiri juga udah mulai cukup sadar tentang ini Bahwa mereka punya tanggung jawab untuk di follow orang Kadang-kadang bagi anak remaja ini gak tau ya Mana yang baik, mana yang benar Nanti mereka asal beli produk gitu Misalnya untuk bikin muka jadi lebih putih misalnya Atau peninggi badan gitu kan Terus juga banyak yang pengen kurus atau langsing Dengan minum produk-produk yang kita belum tentu tahu itu memang efektifitasnya dan sehatnya itu seperti apa Dan itu juga berpengaruh ya terhadap oh pengen beli, pengen nyoba gitu ya Mungkin itu bisa gak sih karena memang remaja kan sedang mencari sosok figur yang diidolakan gitu Nah ada kaitannya ke sana gak sih? Sangat, sangat terkait dengan dia mengidolakan siapa nanti semua ditiru gitu Memang sampai kita dewasa pun pasti ada yang kita idolakan Cuman di remaja ini kan pertama kali mengidolakan seseorang Jadi diikutnya plek-plekan dari ujung kepala sampai ujung kaki Nah kita juga perlu mendorong remaja untuk oke kamu suka sama seseorang gak apa-apa Tapi bukan cuma penampilannya tapi apa ya sifat daya hidupnya dia Sifat-sifatnya dia yang baik ditiru Jadi kita juga bisa ngobrol sebagai orang tua kita juga jangan oh kamu gak boleh suka sama dia Tapi kita bisa oh dia kreatif ya orangnya gitu Oh dia lagi suka hidup sehat ya berolahraga atau dia lagi suka berbagi ya sama orang lain yang lagi kesusahan Jadi value-value itu kita tekankan juga di rumah dan kita puji juga ketika anak kita melakukan seperti itu Oh jadi kalau misalnya kita melihat remaja kita mengidolakan seseorang Walaupun itu misalnya agak kayaknya ada sesuatu hal yang kurang pas Kita masih bisa melihat sisi positifnya sehingga kita melakukan pendekatannya dari sisi itu gitu ya Mbak Enes ya Dan kita bisa kasih juga role model-role model lain Oke Oh selain yang ini juga ada yang ini loh sekarang gitu Jadi opsinya dia jadi lebih banyak gitu Seperti nyobain makanan jangan cuma satu aja tapi beberapa sehingga lama-lama dia juga makin tahu Oh iya ya kayaknya ada hal lain gak cuma fokus sama satu aja Oh oke itu yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya Oke nah apa sih sebetulnya yang membuat anak-anak seringkali remaja terutama ya Menggunakan internet ya internet seperti kita tahu teknologi seperti dua mata pisau bisa bikin yang bagus Bisa akhirnya kemudian membuat yang tidak tepat juga gitu Salah satunya adalah perilaku konsumtif tadi seperti itu sudah bahas di segmen ini Nah kalau remaja apa yang terjadi pada remaja baik secara mungkin pola pikir perubahan-perubahan terjadi dalam diri Ya membuat para remaja itu menjadi lebih mudah gitu untuk akhirnya menggunakan akses teknologi, akses internet Untuk sesuatu yang kurang tepat salah satunya mungkin kalau dari bahasan kita kali ini ya konsumtif itu Jadi memang remaja itu kan lagi mengalami perkembangan otak yang sangat pesat Jadi dalam perkembangan otaknya itu di area depan yang kita suka bilang Oh orang kalau jedatnya jenong itu pinter ya Ini area namanya prefrontal cortex di bagian yang kita mulai berpikir lebih strategis Berpikir perencanaan, kalau yang bagian bawah yang amigdala itu bagian tentang emosi Nah bagian ini yang atas ini lagi berkembang sampai umur 25 tahun Sementara kita tahu remaja itu banyak sekali keputusan hidup yang penting yang harus dia putuskan sebelum 25 Seperti milih jurusan, milih sekolah Lalu juga bagian amigdalanya itu lagi berkembang aktif sehingga kesannya impulsif Pengen sesuatu beli, lagi ada promo apa, lagi banyak promo kan langsung beli Jadi kita harus paham bahwa by design otaknya itu lagi berkembang Belum bisa berpikir secara matang dan strategis seperti kita yang sudah lebih dewasa Bahkan kita yang sudah dewasa aja kadang-kadang suka impulsif juga ya Itu memang harus dilatih Jadi bukan hanya karena kurang pelajaran agama atau kurang ahlak ketika remaja itu impulsif dalam hal apapun Baik dalam konsumsi maupun dalam perilakunya jadi agresi Tapi memang harus dilatih, oke kamu marah atau kamu kesel Boleh gak pukul orang? Gak boleh, oke kamu lagi kesel, marah, boleh gak langsung belanja? Jadi itu yang dilatih, jadi kita melatih dia untuk punya pengontrolan diri Jadi itu dari segi otaknya Lalu secara emosinya, waktu usia SD kalau kita nonton film Inside Out Itu kan emosi cuma lima ya Begitu dia remaja, emosinya makin beragam, makin kompleks Pengen tapi malu, mau tapi gengsi, takut tapi pengen gitu loh Jadi banyak variasi yang seperti itu Yang membuat remaja apalagi baru masuk masa pubertas bingung loh loh Kok saya yang dulu beda ya sama yang saya sekarang gitu Mereka sendiri confused atau bingung sama dirinya Makin kita suka bilang, kok kamu sekarang aneh ya masih udah remaja gitu ya Makin dia juga, saya juga bingung sama diri saya gitu Ada satu klien saya pas udah masuk masa remaja Saya tanya, how easy to be a teenager? It's hard and confusing Karena remaja sendiri juga sebetulnya bingung dengan apa yang terjadi di dalam diri dia Perubahan-perubahan fungsi otaknya yang memang by design itu sedang berkembang Sedang berubah, akhirnya mendukung dia untuk mengambil keputusan yang impulsif Termasuk di keputusan belajar ya Oke Mbak Mirsa, sudah ada yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 kami buka untuk Anda Atau di Instagram at BincangSahatiDaiTV Kami akan kembali Mirsa Soto Sense Hati ini Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Sahati Kembali lagi di Bincang Sahati Masih membahas topik tentang perilaku konsumtif pada remaja Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami at BincangSahatiDaiTV Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari 3 generasi Mbak Anastasia Satrio MPSI psikolog Mbak Anastasia, sambung yang tadi Kalau sebetulnya ketika kita berbicara mengenai sikap yang keluar pada diri seorang anak Atau bahkan mungkin remaja gitu ya Sebetulnya itu kan ada bentukan dari pola asu Apa yang diterapkan di rumah Kemudian itu membentuk value atau nilai beliefs yang ada dalam diri anak Nah kaitannya perilaku konsumtif ini dengan pengasuhan di rumah Kemudian belief yang ditanamkan Biasanya remaja yang memiliki pola konsumtif itu ada salah di mana di proses pengasuhannya Mbak Anast? Biasanya jadi konsumtif di remaja itu gak tiba-tiba Tapi juga ada pengalaman di keluarga Ada dua hal secara umum lah ya Yang pertama adalah kita sendiri perlu refleksi Kita tipe orang tua yang mementingkan penampilan Mementingkan konsumsi Atau buat kita juga penting anak itu punya value diri yang baik Sikap diri yang baik Dan itu anak kan melihat dari kita Kalau kita apa-apa Oh kalau mau ke acara ini harus bajunya yang bagus Atau apa beli baju Itu juga anak kan belajar dari kecil Oh ternyata yang penting sebagai manusia nih Buat orang tua saya itu dari penampilan Atau kan kita kalau habis ketemu orang Kita suka ngomentarin orang Lagi ngobrol sama keluarga Eh kok dia penampilannya kayak gitu banget sih ya Nanti dia belajar Oh orang itu dinilai dari penampilan Itu sering gak sadar loh Mbak Mirsa Sering gak sadar gitu Nah tapi juga Tapi dari keluarga yang misalnya kita menekan kerja keras Dia lihat sendiri orang tuanya itu bekerja keras Kita memang gak punya uang banyak Tapi pendidikan itu penting Terus kita juga berteman Melihat orang itu dari kualitasnya dia Dari sikap-sikapnya bukan hanya penampilan Mau berteman sama siapa aja Dari misalnya supir Terus orang-orang yang bekerja di pasar Terus yang membantu asisten kita di rumah Sehari-hari kita berteman baik Jadi kan dia lihat Oh berteman dan bertemu sama orang itu Gak pandang penampilan ya Itu akan membentuk anak Walaupun nanti sama-sama nih masuk ke masa remaja yang galau Kok temannya punya ini aku gak punya Tapi cara kita ngobrolnya itu jadi jauh lebih berbeda Oke Jadi bukan satu yang tiba-tiba jadi konsumtif ya Sebenarnya sudah ada sebetulnya dari sebelum-sebelumnya gitu Nah kalau kemudian anak sudah menjadi demikian konsumtif Nah itu harus gimana? Yang pertama adalah kita contohkan dulu Karena pada remaja Ceramah satu gerbong kereta itu gak akan ngaruh ke mereka Oke Itu dan remaja ini juga salah satu tips and tricknya Remaja itu sangat peka sama intonasi suara Dan ekspresi wajah Kalau kita lagi ngobrol sama anak yang lebih kecil Kita perlu pakai intonasi suara yang ekspresif Halo apa kabar Terus kita juga mukanya banyak ekspresif Wah ini enak banget gitu Kalau remaja kita kayak gitu dibilang lebay banget Dan mereka cenderung datar ngomongnya Jadi kita kalau ngomong sama mereka juga singkat tapi padat gitu Dan ini susah buat para ibu karena biasa ngomong panjang Nah udah defaultnya begitu dong kita Jadi kalau kita ketemu mereka udah pulang gitu Oh iya mau cobain gak ini enak loh gitu Atau kita ngomong pakai orang ketiga Oh iya kemarin teman mamah itu cerita Anaknya tuh udah berhasil loh ngumpulin uang Buat pergi jalan-jalan sendiri ke Bali gitu misalnya Jadi dia juga dapat insight Bahwa ada orang lain loh yang bisa mengelola keuangannya Tapi kalau kita langsung marahin secara langsung Kamu tuh ya kok kamu gini-gini Itu dari kalimat ketiga atau keempat kayak udah gak masuk ke telinga dia Jadi dalam mengkomunikasikan konsep tentang ini yang boleh Ini yang enggak perilaku ini konsumtif Nilai-nilai kita di keluarga juga seperti apa gitu Itu dalam berkomunikasinya juga sebenarnya ada Cara tersendiri tips and triknya ya untuk berhadapan dengan si para remaja ini Nah tapi menjadi remaja tadi sudah sepakat bahwa itu bukan satu hal yang gampang Bahkan remaja sendiri tuh kerap kali bingung untuk apa sih terjadi di dalam diri mereka Mereka sendiri bingung Nah belum lagi dihadapi pada tantangan-tantangan sekolah Dimana seringkali terjadi pada saat memakai sesuatu yang tidak berbeda Tidak sama atau berbeda akhirnya diejen Akhirnya malah mungkin lebih parah lagi karena sudah terjadi berkesinambungan dibully Nah itu gimana kita memberikan pengertian dan penguatan kepada anak Kalau sudah sampai situasi yang seperti itu Mbak Nas Yang pertama kita mesti terima bahwa dunia ini memang kejam gitu ya Gak adil Anak-anak mendapatkan pressure pertama kali tentang hidup bersosialisasi itu justru di sekolah Bukan nanti nunggu udah kerja gitu Nah jadi kita perlu paham bahwa this is tough tapi kita harus dampingin anak kita Ada orang yang mikir oh di rumah harus dikerasin karena di luar lebih keras jangan kayak gitu Nanti dia dapat anak kan butuh ngerasa punya shelter punya tempat dia bisa merasa aman diterima Ini loh saya ya begini adanya itu perlu di rumah gitu Jadi kita tetap bisa disiplin dan kita tetap bisa warm sama anak itu ternyata bisa gitu Kalau mungkin pengasuhan kita zaman dulu harus keras satu arah doang Tapi kita bisa tetap baik sama anak tetap dekat tapi tetap tegas Nah ketika bersama anak ini kita perlu paham juga pertama tadi memang dunia seperti itu Kita gak bisa merubah orang lain tapi kita bisa mempersiapkan anak kita Yang kedua ini bukan pekerjaan satu hari tapi ini setiap hari dalam hidup kita Teaching moment bersama anak itu adalah setiap hari pengalaman hidup Bukan cuma sekarang diomongin kok besok dia ngulang lagi ya itu kita mesti ngobrol lagi Dan yang ketiga adalah dari kecil justru sebelum masuk remaja kita juga sering tekankan ke dia bahwa Oh ya orang yang baik itu adalah orang yang suka nolong orang yang sopan sama orang lain Yang mau membantu orang lain ketika memang sudah di remaja dan sudah kejadian nih Oh ya dia sekarang konsumtif kita ngobrol dan tetap gimana pun juga walaupun tadi remaja lagi berubah Dia gak suka kita ngomong terlalu ekspresif kita kalau ngomong dengan jujur dan terbuka anak ngerima Dan gunakan suara nada yang rendah kita bilang kayak mama lihat nih akhir-akhir ini kok pengeluaran kamu banyak ya Kenapa bisa kayak gini kan kamu tahu kita lagi ngumpulin uang buat adik sekolah misalnya Atau buat tahun depan kamu masuk SMA gimana ya caranya supaya ini bisa lebih terkontrol Dengan digituin anak tuh langsung luluh dibandingin kita pakai nada suara tinggi Kamu tuh gimana gitu langsung dia shut down Oke itu pun ada triknya ternyata Pak Mirsa Berbicara dengan remaja yang konsumtif pun dari nada suara harus diperhatikan Nah yang khas dari remaja lainnya adalah kan pola pikir sudah semakin berkembang Kemudian strategi planning sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan usia di bawahnya Termasuk juga strategi ketika misalnya menginginkan sesuatu Pengen punya sesuatu Bagi sebagian remaja yang mungkin strateginya ke arah positif Ya nabung, mengumpulkan uang jajian sedikit demi sedikit gitu Tapi ada sebagian remaja juga yang caranya tuh beda gitu Mama gak kasih kita coba yuk ke papa Papa gak kasih oh makan ada, oh makan ada Nah itu gimana untuk melatihnya gitu Walaupun omanya mungkin kasih-kasih aja Tapi kan masa belanja mulu gitu Itu gimana Pak? Itu juga kejadian yang gak tiba-tiba Karena itu berarti mencerminkan struktur keluarganya seperti apa Mulai dari kecil itu kalau dulu misalnya dikasih permen boleh gak? Kalau di rumahnya bilang gak boleh Itu apakah ada orang-orang lain juga yang akan tetap ngasih gitu Nah jadi gimana pun juga kita tahu di Indonesia itu kan keluarga itu keluarga besar ya Tapi sebenarnya keluarga inti ayah ibu dengan anak itu boleh dan sangat boleh punya boundaries atau rules sendiri Oke oma akan kasih tapi tetap gak bisa kamu anaknya mama gitu Jadi di masa remaja walaupun kita mau coba dialog dua arah Kadang-kadang orang tua perlu intervensi dengan seperti itu Karena yang kita hadapi bukan anak-anak kuliah atau dewasa Kita tetap masih bilang ini peraturan di rumah kita gitu Tentu dengan cara yang tegas tadi tapi gak harus nada tinggi juga gitu Kalaupun kamu mau pakai uang dari oma ya terserah Kita suka bisa gitu ya terserah tapi mama gak setuju gitu Dari situ dia akan belajar bahwa oh this is not the value of our family nih Kayaknya saya harus respect orang tua saya gitu Di sisi lain kita juga perlu ngomongin ke anggota keluarga yang lain Tolong ya anak ini kita lagi ajarin hemat Jadi kalau dia minta sesuatu jangan langsung dikasih Kadang it works kadang gak juga Jadi kita lakuin dua arah ke anaknya sama ke anggota keluarga kita yang lain Harus kompak dua-duanya ya dan konsisten Atau kita tunda kan yang penting kita kasih alternatif Misalnya si oma tapi kan ini cucu kesayangan aku yang minta kasihan Dan pakai nangis-nangis gitu Yaudah kalau gitu nanti dia akhir semester pas dia rapotan gimana gitu Jadi kita juga yang perlu kreatif sama orang tua kita Tetap lagi disitu orang tua memegang peranan yang sangat penting Untuk kembali menentukan apa yang bisa diakses sama anak apa yang enggak Oke pemirsa sudah ada yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami at Bincang Sahati Dai TV Kami akan kembali pemirsa selepas yang satu ini Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Sahati Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Bincang Sahati Dan masih membahas topik tentang perilaku konsumtif pada remaja Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari tiga generasi Mbak Anastasia Satrio MPSI Psikolog Mbak Anastasia pun yang tadi Beberapa orang tua ada yang kemudian ketika menghadapi anaknya Aduh boros banget jajan terus dikasih uang mingguan Kan biasanya remaja itu sudah mulai diberi kewenangan lebih Oh uang jajannya mingguan aja Atau bahkan tadi seperti Mbak Nas bilang ada yang bulanan bahkan begitu Nah habis-habis terus akhirnya orang tua ngasihnya itu udah harian Dan benar-benar dibatasi banget gitu Itu solusi gak sih sebenarnya Atau malah justru Kenapa masalah baru Tergantung anaknya Tapi kebanyakan most of the time itu bisa mengganggu anaknya sih Bukan masalah uangnya Tapi dia merasa orang tua saya gak ngerti saya Merasa gak diterima Padahal remaja tadi emosinya lagi sensitif gitu Jadi emang perlu win-win solution Jadi tadi sih diajak ngobrol Terus kita bisa bikin perencanaan sama-sama Terus sama cari tahu apa sih yang menjadi kepentingannya dia Kadang anak remaja konsumtif tergantung hobinya juga Kalau yang hobinya fotografi itu beli kamera macam-macam Jaya-jaya banyak pemirsa Hobinya ngumpulin sepatu atau olahraga Itu juga outfit-outfit olahraga Atau hobinya nulis atau fashion design Itu juga beda-beda lagi gitu Jadi apa namanya Kita juga perlu tahu di pikiran dia tuh Apa sih dia mau beli ini Apakah benar cuma konsumtif Dia bilang oh aku kan pengen tahu Orang lain tuh bikinnya kayak gimana Jadi aku pengen belajar gitu Oh ya kalau gitu sih boleh Cuma tetap aja ada budgetnya gitu Karena penting buat remaja itu Pesan yang dia dapat adalah Gak semua hal di dunia ini datang dengan instan Semua harus pakai kerja keras Pakai usaha Dan yang kedua adalah prioritas gitu Gak bisa semuanya dikasih gitu Itu kan kalau kita waktu remaja pengennya semua Nah butuh orang tua yang melatih Karena otak mereka lagi berkembang Kita bilang oke kamu pengen dua-duanya ya Tapi budgetnya cuma ini Berarti kita pilih dong mau yang mana Oke itu bisa ya untuk dilakukan remaja Karena sebagian pemirsa mungkin ya Sudah punya anak remaja Melihat pergaulan sekarang Sering kali juga ngeliat Aduh kasihan Kalau misalnya gak samaan sama temen-temennya Nanti malah jadi dibully Sebagai orang tua itu sering kali kita Menjadi lebih longgar gitu Dengan hal-hal itu Itu gimana Pak? Kadang-kadang kita sendiri yang sebagai orang tua Perlu sadar pengalaman kita sebagai remaja Itu kebuka dan tertrigger Ketika kita punya anak remaja Jadi bukan cuma kita kasihan sama anak kita Kita juga kasihan sama diri kita dulu Yang kita gak bisa dapetin yang kita pengen Karena orang tua kita membatasi Jadi kita juga perlu dealing sama pengalaman Dan perasaan kita Tapi kalau pada anak pada prinsipnya Dia harus dibantu Dia gak bisa memutuskan sendiri Atau malah kita shut off Yaudah kamu terserah deh mau pakai cara apa Tapi kita bantu dia decision making Bantu berpikir pelan-pelan Dan kita bisa kasih alternatif Oke misalnya ada satu merek yang sangat terkenal Itu kan merek itu ngeluarinnya macam-macam Mulai dari baju, sepatu, tas, gantungan kunci Mungkin budget kita cukup buat gantungan kunci Tapi merek itu juga gitu Jadi anak tetap dapet gitu Atau misalnya dulu waktu zaman saya kecil itu Lagi zamannya ngumpulin organizer warna-warni Kertasnya itu yang asli mahal sekali Tapi ada juga yang dijual Yang harganya lebih murah Jadi tetap punya kayak temennya Tapi beda gitu Dan mau gak mau Untuk satu titik tertentu Itu kita harus bisa cukup keras juga Bahwa misalnya temen-temennya pakai merek yang jutaan gitu Sementara ini masih SMP Dan bukan penghasilan sendiri Lalu kita bilang Oke itu mungkin keluarga orang lain Mereka gak tahu punya pertimbangan atau value apa Bahkan ada keluarga yang dikasih debit card Debit atau credit card sendiri anaknya Untuk usia SMP Tapi di keluarga kita gak kayak gitu Somehow kita perlu berbeda sama orang Tapi itu udah usaha kesekian ya Itu udah yang terakhir Udah usaha yang tahap-tahap Beberapa tahap sudah dilewati And it's the bitter truth Kita gak bisa satisfy all of people in the world Tapi mamah tetap bangga sama kamu Itu yang kita mesti omongin Sudah ada penelpon yang siap bergabung Kita akan sama penelpon kita terlebih dahulu Halo Bincang Sahati Halo selamat siang Selamat siang dengan siapa dimana Saya dengan Siska di Bogor Oke Siska di Bogor langsung pertanyaannya silahkan Iya mbak saya mau menanyakan Saya kan punya adik perempuan Umurnya usianya 22 tahun Dia itu masih tidak bisa menentukan prioritasnya Dan dia lebih suka jajan ke hal makanan Nah sedangkan adik saya ini sifatnya keras kepala Kalau dikasih tahu gak mau Pokoknya dia yang merasa dia yang benar Karena mungkin salah satunya anak botot ya Yang mau saya tanyakan Bagaimana ya cara untuk berdiskusi dengan dia Supaya masih tahu prioritas yang benar itu seperti apa gitu Oke Mbak Nes pertanyaan mungkin Sudah cukup Oke baik kami coba jawab bersama disini Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sahati 22 tahun belum bisa menentukan prioritas Sebelum dijawab mungkin saya mau Ada satu pertanyaan dulu bahwa 22 tahun itu sebetulnya dalam tahap pola kognitif Dia sudah harusnya masuk yang tahap apa Masih masuk remaja akhir sih Sampai 24 tahun makanya kita juga perlu concern Kalau anak atau remaja umur 22 tahun sudah boleh menikah itu Padahal cara berpikirnya belum matang loh gitu Nah di umur 22 tahun memang wajar dia masih susah menentukan prioritas Dan itu perlu dilatih yang tadi karena ini otak itu seperti otot Kalau kita gak pernah latih, gak pernah latih bikin decision making Dia memang gak akan terlatih Tadi gimana caranya berarti suatu sikap yang baik dari kakak untuk ingin membantu adiknya Tapi caranya itu yang pasti kita cari tahu Sekarang saya lagi suka pakai istilah namanya connection before correction Jadi kita koneksi dulu sama adik kita bukan yang kalau ngeliat dia aduh udah kesel duluan nih Tapi kita spend time dulu sama dia Kayak kita pakai teknik marketing cari tahu dulu dia sukanya apa Kita ajak eh ada film baru misalnya kesukaannya dia yuk kita nonton dulu Dan benar-benar tanpa agenda dulu gitu Kayak kita just spend time makan makanan yang kita sama-sama suka Ngobrolin hal-hal yang ringan Nanti kan kita dapat intuisinya ya Ini udah cukup enak belum ya untuk ngobrol nanti di lain waktu lagi ngobrol enak Kita baru omongin eh sebenarnya kalau aku perhatiin kok kamu kurang baik ya dalam menentukan prioritas Atau bisa cerita dulu mbak waktu kayak seumuran kamu udah lagi belajar nih gimana caranya punya tabungan gitu Kalau kamu gimana caranya gitu Oke dimulai atau masuknya harus dengan cara yang seperti ini ya Karena cerita di mbak Anas bilang kalau misalnya masuknya justru digurui Masuknya justru dengan nada suara tinggi itu shoot down duluan sebelum pesannya nyampe Oke mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon yang tadi bergabung di Bincang Sehati Nah mbak Anas menarik membahas yang tadi sempat mbak Anas sampaikan bahwa Kalau misalnya ada waktunya dimana kita sudah harus menyampaikan bahwa beda nih keluarga orang lain mungkin seperti itu Keluarga kita mungkin seperti ini gitu dan kita gak bisa menyamakan keluarga orang lain dengan keluarga kita Itu gak akan bikin remaja malah justru semakin gak bisa menerima keadaan ya Atau gimana sebetulnya Yang perlu kita pahamin adalah kita gak bisa jadi orang tua yang perfect Mau berusaha segimanapun dan makin kita pengen kita jadi orang tua yang perfect Anak kita gak terluka makin yang terjadi kebalikannya Tapi kalau kita relax bahwa ya ini manusia ya kayak gini dan kita terus berusaha menjadi manusia yang semakin baik Itu juga mesej yang akan anak tangkep Kalau misalnya ditanya anaknya jadi gak tertekan itu tadi bukan cara pertama itu cara terakhir ya gitu Yang kedua bahkan gak usah jauh-jauh gak usah sama teman sekolah Kadang kita antara sepupu sama-sama kakak beradik sepupu pas ketemu acara keluarga beda nih Cara pemakaian uang, konsumsinya Disitu kita juga bisa mengajarkan keberagaman sama anak Tiap keluarga beda-beda caranya dan kita bisa kasih tau value keluarga kita apa Oke jadi diawali dengan bincang-bincang dulu Membahas topik-topik ringan Harapannya itu bisa membuat anak paham tanpa perlu harus ada penjelasan yang seperti di ujung di akhir tadi ya Oke Pak Bersa Sekarang kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda Tipsnya kali ini tentang bagaimana agar anak terhindar dari perilaku konsumtif Seperti apa tipsnya? Silahkan simulkan berikut ini Kemirsa bincang sehati perilaku konsumtif tidak bisa lepas dari kayak hidup modern saat ini Di satu sisi perilaku konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik fisik maupun psikologis Jika perilaku konsumtif ini tidak terkontrol dapat menimbulkan perilaku pemborosan dan ketidakpuasan Berikut tips anak terhindar perilaku konsumtif Ajak anak untuk tetapkan prioritas Jika ada penawaran barang-barang baru dan sebagainya, jangan terlalu cepat memutuskan untuk membelinya Ajaklah anak untuk ngobrol dan berikan saran untuk mengutamakan pengeluaran uang untuk hal yang menjadi prioritas Membantu anak mengubah pola pikir Bantulah untuk mengubah pola pikir anak terhadap barang untuk menjadikannya sebagai sesuatu hal untuk menambah gengsi Sebab pada akhirnya, status sosial dapat merubah dari tingkah laku dan pemikiran anak Mengajak berpikir realistis Berikan penjelasan jika ingin membeli barang yang didasarkan pada keinginan tanpa memahami betul apa kebutuhannya Itu merupakan perilaku konsumtif Dan jadilah contoh yang tepat untuk anak Mengajarkan menabung Melatih kecerdasan finansial dengan mengajarkan menabung kepada anak Memberikan pemahaman bahwa saat anak menginginkan sesuatu membutuhkan proses Kembali lagi di Bincang Sahati Masih membahas topik tentang perilaku konsumtif pada remaja Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 Bisa Anda hubungi atau Anda bisa menyapa kami di Instagram At Bincang Sahati Dai TV Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari 3 generasi Mbak Anastasia Satrio MPSI psikolog Mbak Ana sambung yang tadi Remaja kaitannya dengan kepercayaan diri Ada beberapa remaja yang tadinya cukup percaya diri pada saat masa anak-anak Masuk ke masa remaja Sepertinya kok menarik diri Tidak percaya diri lagi gitu kan Nah beberapa orang tua seringkali berpikiran bahwa Memberikan barang-barang Membiarkan dalam tanda kutip ya Ya udahlah gak apa-apa Lebih-lebih santai gitu Batasannya terhadap kepemilikan barang gitu pada anak Dengan pemikiran bahwa biar dia percaya diri Kasian kalau misalnya gitu nanti gak pede Namanya anak-anak remaja kan butuh merasa percaya diri Itu gimana Mbak Ana Yang perlu kita sadari adalah remaja itu selain kita bantu dia untuk mengenal diri Punya nanti ketemu nih saya tuh enaknya seperti apa Kita juga perlu ajarkan problem solving atau pemecahan masalah Jadi orang tua bisa pikir kembali Jika langsung membantu rescue ya Ya udah kasih beliin Biar dia gak malu Gak apa-apa kasih itu kira-kira kita ngebantu problem solving dia gak ya Atau hanya kita jadi bemper-bempernya dia Tapi nanti Sooner or later dia akan mengalami Dia gak punya problem solving menghadapi situasi sosial yang akan terus ongoing nih Kan tau sendiri Orang-orang Indonesia suka kepo kan Nanya-nanya terus menerus gitu Dan ini gak akan selesai Tapi kalau dia punya kemampuan problem solving Dia tahu tarik ulurnya Tahu cara merespon dan tahu Memfilter mana yang harus saya dengerin Mana yang enggak Ah oke Itu orang tua juga termasuk di dalamnya PR orang tua yang dimajarkan ya Oke oke Dan mau gak mau Kadang-kadang Nah bukan kadang-kadang Maksudnya dengan kondisi seperti ini sangat baik Ketika kita bisa konsul dengan psikolog Karena kondisi setiap keluarga berbeda Tiap anak berbeda Mungkin dulu untuk kakaknya bisa berhasil Mungkin anak keduanya berbeda tipenya gitu Jadi yang karena kita hadapi manusia Bukan sofa atau meja dan kursi Tiap orang tuh unik Jadi kita harus tahu titik tengahnya tuh dimana Dan kadang-kadang kalau kita udah mengalami setiap hari Kita udah pusing duluan Tapi kalau kita dapat second opinion dari psikolog Atau dari orang yang mengerti Kita jadi oh anaknya saya tuh kayak gini Oh kuncinya tuh disini Jadi kita juga lebih happy Dan energi kita jadi ada lagi Dan kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu Karena capek sekali loh menghadapi anak remaja Iya beberapa yang tadi Mbak Ana sampai Karena beberapa orang yang dikenal Bahkan rela untuk menanggalkan status Mengurangi banyak aktivitas Demi berhadapan dengan remaja Yang memang membutuhkan energi cukup besar Untuk bisa dealing dengan mereka Oke kita sudah ada penelpon lagi Kita akan sapa penelpon kita terlebih dahulu Halo Bincang Sahati Iya selamat siang Selamat siang dengan siapa dimana Dengan Ibu Ana di Meru ya Mbak Oke Ibu Ana di Meru ya Silahkan pertanyaan Ibu Ana Iya Kami punya dua putri Kebetulan sama-sama sepertinya konsumtif ya Saya ingin apa Ada kesatuan pola asuh dengan suami Kebetulan selama ini selalu berbeda Jadi anak-anak jauh dari saya Anaknya usia berapa Ibu sekarang? Ibu putrinya usia berapa? Usia 15 dan 13 15 dan 17 Oke jauh maksudnya frekuensi bertemunya jarang atau? Oh bukan memang satu rumah Tapi pola asuh beda Oh berbeda pola asuh Sehingga lebih dekat pada ayahnya? Iya Oke mana sepertanyaan lagi mungkin? Oke baik kami coba jauh bersama disini Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sahati Inkonsistensi pengasuhan membuat kedua anak lebih dekat kepada orang tua Tapi Ibu ingin menanamkan nilai Nilai-nilai pengelolaan keuangan yang baik dan tidak menjadi konsumtif Tapi jauh dari anaknya Itu gimana Mbak Anas? Jadi tanpa ada masalah perbedaan pola asuh pun Ibu dengan anak perempuan itu punya dinamika hubungan yang menarik Seperti kita sendiri waktu masa remaja Kita sering clash sama ibu kita Karena orang suka menganggap kita individu atau pribadi yang sama Karena sama-sama perempuan Tapi kita tuh sifatnya berbeda Apalagi bagi genetik anak perempuan tuh cenderung banyak mengambil morisi sifat dari ayah Jadi dan kelas cara ngomong atau cara bersikap atau style itu lebih banyak di ibu dengan anak perempuan Jadi kita sebagai ibu perlu menerima dan menyadari Oh kayak di masa ini emang saya gak cocok sama anak perempuan saya Dan saya harus cari cara lain gitu Kalau misalnya sekarang anak deketnya sama bapak Jadi yang kita lobby-lobby tuh bapaknya Jangan anaknya Apalagi kalau kita pakai cara marah seperti waktu kita SD Dekat anak remaja kita yang perempuan Wah itu gak akan berhasil Dia akan bilang itu kan mama aku gak kayak gitu Udah abis itu dia pasti gak akan dengerin Jadi kalau dia deketnya sama bapaknya Kita juga bisa perhatikan apa ya cara dari bapak yang bisa membuat anaknya tertarik Biasanya bapak-bapak tuh lebih santai Lebih rileks Itu mungkin yang dibutuhin anak perempuan Setelah dia seharian bertemu temen-temennya yang bawel, cerewet, banyak tuntutan Dia cuma pengen didengerin aja Dia aja ketawa-ketawa Nah tadi connection before correction Kita kadang-kadang terlalu karena kita saking sayangnya sama anak Kita pengen begitu lihat hal-hal yang gak baik, gak bagus Langsung kita marahin atau kita koreksi Seperti satpam Padahal yang anak butuhin tuh adalah temen ngobrol Jadi connection dulu baru correction Kita juga secara pribadi Kita akan lebih mudah menerima masukan dari temen yang kita ngerasa akrab Ngerasa deket baru dia ngasih masukan Tapi kalau dalam kasus ini value-nya kan sudah berbeda nih dengan pasangan gitu kan Udah lain kita mau masukkan nilai ke anak yang memang nilai itu gak dimiliki oleh pasangan Penekatan masuknya bisa dari mana? Cara yang paling mudah sih adalah cari orang ketiga untuk kita diskusi ya Bisa dengan psikolog atau dengan guru di sekolah Lalu kita juga bisa cari dari pasangan kita value yang penting buat dia apa sih dalam mendidik anak gitu Kita bisa cari tahu mungkin buat pasangan kita tadi Jangan-jangan penampilan penting Makanya dia mengajari anaknya untuk konsumtif Atau kadang-kadang orang tua suka kompensasi Karena dulu saya masa kecilnya susah Saya pengen anak saya dibolehin beli apa aja Dari titik itu kita baru bisa ngobrol gitu Memang namanya interaksi sama manusia itu gak pernah gampang Kita harus selalu cari selah-selahnya Dan kita sendiri perlu self-care ke diri kita sendiri Kalau kita rasanya udah empet nih ya Aduh susah ngomong sama suami sama anak juga susah Kita self-care ke diri kita Jadi cari hal-hal yang membuat kita bisa lebih merasa rileks Merasa tenang Me time Me time buat tiap orang berbeda-beda Ada yang me time nya adalah pergi pijit ke salon Atau baca buku Atau cuma denger liatin pohon Kayak tadi saya di Daya TV liatin pohon aja udah happy gitu ya Itu akan membantu kita lebih punya energi Buat ngomong sama pasangan kita juga dan anak kita Tapi jangan juga ditinggalin Kayak udahlah saya gak bakalan masuk nih ngomong ke anak saya Gimanapun juga remaja walaupun kelihatannya gak dengerin Dia tetep masukan-masukan kita didengarkan Jadi kita bisa ubah Kalau mungkin selama ini kita caranya banding-bandingin dia sama orang lain Kita bisa tadi pakai eye message Mama tuh ngerasa kok kamu jadi kurang Terus kita concernnya dia apa kita ceritain Kan kamu pengen datang ke konser yang ini ya Gimana kalau kita kurangin gitu Oke oke itu mungkin bisa dicoba untuk berkoneksi dulu sebelum pada akhirnya memberikan koreksi perilakunya Seperti apa Kermaja memang itu yang paling penting Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Ana yang tadi bergabung di Binjang Sehati Nah Mbak Nes kalau ngomong kermaja bahwa gengsi, gaya, tren itu kan buat mereka penting banget Sebagian besar bilang itu penting banget Untuk sampaikan ke mereka bahwa itu bukan segalanya loh Kita bisa ngambil dari sudut pandangnya mana sih Mbak Nes? Kita tadi pakai contoh public figure atau role model yang dia senang sekarang Atau yang kita juga senang atau kita tahu perjalanannya gitu Kayak salah satu yang saya tahu misalnya Dian Sastro gitu ya Dia memang masih populer sampai sekarang selalu bergaya Tapi perjalanan dia sampai dia bisa jadi kayak sekarang tuh dulu dia naik angkot Dia tahu dia pengen jadi apa, dia bikin cita-citanya, dia bikin tulisan buku dream book mimpinya dia apa Jadi kita bukan langsung mematikan, jadi berinteraksi sama anak atau manusia Pada umumnya bukan satu nol, satu nol yang kayak enggak, iya, enggak iya Tapi kayak oke yang kamu suka itu, kira-kira apa sih yang kamu suka dari si idol ini, tokoh ini apa yang kamu suka, artis ini apa Oh gitu ya, kira-kira ada hal lain enggak yang bisa kita pelajari dari dia Atau kita cari tahu juga nih zaman sekarang yang lagi populer apa Kita juga bisa cari yang lain, misalnya ada artis Tasya Kamila Dia artis tapi dia bisa dapat beasiswa sekolah ke luar negeri gitu kan Jadi itu yang bisa kita pakai juga ke anak Oke pendekatan seperti itu yang dapat dicoba kepada anak ya Mbak Nas, terima kasih sekali waktunya untuk hadir Terima kasih sudah di hadik Salam untuk teman-teman di tiga generasi Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Bincang Sati kali ini Untuk Anda yang punya kritik, saran, boleh Anda sampaikan via SMS di 0889-8100-50000 Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Sati Dai TV Atau di Instagram kami, jangan lupa untuk di follow untuk informasi terbaru seputar Bincang Sati Jangan lupa untuk saksikan Bincang Sati besok kita akan bahas topik yang sangat menarik Yaitu tentang burnout di tempat kerja Dan akhirnya saya Ayu Suto mengundur diri Jangan lupa saksikan terus Bincang Sati Tentunya hanya di Dai TV Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton!